Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo diketahui telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret lalu. Namun meski begitu, Kalina masih terus memperjuangkan pernikahannya dengan Vicky Prasetyo agar bisa diakui secara hukum. Terungkap bahwa mantan istri Deddy ini akan ke pengadilan agama untuk melakukan isbat nikah. Tujuannya tak lain adalah membuat pernikahannya resmi di mata hukum dan bukan nikah siri semata. Saya minta doanya dalam waktu dekat saya dan Mas Vicky akan melakukan isbat nikah. Jadi kita akan ke pengadilan untuk meresmikan pernikahan saya dan Mas Vicky, ungkap Kalina. Kami berdua berusaha pernikahan itu bukan hanya nikah siri, tapi juga pernikahan dicatat di Kua Negara. Seperti yang diketahui, Vicky Prasetyo nekat menikah siri terlebih dahulu dengan Kalina karena masih belum mengantongi restu dari ayah sang istri. Sudah banyak upaya sudah dilakukan Kalina untuk melulukan hati ayahnya. Beberapa cara yang Kalina dan Vicky tempuh yakni mulai dari mengundur pernikahan hingga menyambangi langsung kekediaman ayahandanya. Namun ia belum juga berhasil mendapat tanda tangan berkas pernikahan tersebut. Ibu satu anak ini akhirnya hanya bisa meminta doa agar rencana melakukan isbat nikah berjalan dengan lancar. Ia juga meminta agar isbat ini berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita undur waktu, kita undur tanggal, hari, bulan itu sudah banyak yang mencaci mati tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pernikahan kita berdua akan diresmikan, disahkan, mudah-mudahan dilancarkan niat kita berdua. Mudah-mudahan isbat ini sesuai dengan apa yang kita mau, tidak ada halangan apapun seperti sebelumnya, ujar Kalina. Di sisi lain, meski belum mengantongi restu sang ayah, pernikahan Kalina dan Vicky diketahui harmonis. Meski sebelumnya sama-sama sudah beberapa kali menikah, Kalina dan Vicky tampak sangat bahagia dengan pernikahannya yang sekarang. Lewat salah satu postingan terbarunya setelah menikah, Kalina Oktarani tampak membagikan sejumlah foto momen pernikahannya. Kalina kemudian menyampaikan sebuah pesan manis dan ucapan terima kasih kepada Vicky Prasetyo yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!